Halo guys, balik lagi sama gue Noval di Youtube Channel Koinvestasi Hari ini kita bakal ngomongin tentang ApeCoin Token yang katanya terikat sama proyek NFT board Ape Yacht Club Yang waktu listing, dia tuh sempet turun sekitar 60%an Walau sekarang udah naik lagi Tapi sebelum mulai, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di Youtube Channel Koinvestasi Nah oke guys, jadi langsung aja kalau misalnya kalian belum tau board Ape Yacht Club itu apa Atau ApeCoin itu apa Jadi intinya ApeCoin ini adalah sebuah token Walaupun emang namanya koin Tapi dia tuh adalah token Dimana token ini dibangun di blockchain-nya Ethereum Nah jadi banyak orang yang salah kira nih Kalau misalnya ApeCoin ini dibikin sama yang bikin board Ape Yacht Club Padahal sebenernya enggak Dimana kalau ApeCoin sendiri ini dibikin sama Ape Foundation Tapi kalau board Ape Yacht Club itu dibikin sama Yuga Labs Nah jadi katanya tuh Ape Foundation ini tuh terinspirasi sama Yuga Labs Buat bikin ApeCoin yang berdasarkan board Ape Yacht Club Makanya orang-orang banyak yang ngira Kalau misalnya keduanya tuh sama Padahal sebenernya beda Nah jadi intinya apa sih ini ApeCoin Nah ApeCoin ini tuh katanya nanti Bakal digunakan untuk sebagai alat tukar Dan juga untuk menjaga desentralisasi suatu proyek Atau menjadi DAO Nah jadi kan karena sebelumnya Ape Foundation sama Yuga Labs ini bukan kerjasama Ini tuh ya kayak bikin bingung orang lah Tapi lama-kelamaan semakin tenar Si Ape Foundation ini Nah karena semakin tenar atau semakin terkenal Si Ape Foundation ini mulai kerjasama sama Yuga Labs Jadi makanya ApeCoin sama board Ape Yacht Club itu udah kerjasama sekarang Nah jadi nantinya katanya ApeCoin ini bakal digunakan sebagai alat tukar Kalau misalnya ada proyek-proyek baru yang masuk ke ekosistemnya board Ape Yacht Club Nah terus juga karena bakal banyak proyek yang masuk ke ekosistemnya board Ape Yacht Club Nanti tuh katanya biar si proyek-proyek ini gak perlu manajemen nantinya ya bakal pake ApeCoin DAO ini Makanya mereka tuh katanya pengen bikin DAO juga Nah kalau kalian belum tau bisa langsung aja mampir ke twitternya atau liat artikel kita di koinvestasi.com ini Nah nanti tuh katanya bakal fokus ke proyek-proyek yang NFT dan juga gaming Karena sekarang tuh emang board Ape Yacht Club kan masih masuk ke kategori NFT Dan juga sekarang dia lagi kerjasama dengan Adidas untuk bikin brand yang intinya NFT besar lah Gak cuma di industri fashion tapi katanya juga bakal ke gaming Nah sekarang tuh dia juga udah nge-guide Animoca Brands Jadi Animoca Brands ini adalah venture capital atau perusahaan investasi yang lumayan gede di dunia Yang fokus ke perusahaan-perusahaan atau industri gaming secara menyeluruh Gak cuma decentralized gaming tapi seluruh gaming industri lah intinya Nah makanya ini salah satu proyek yang lumayan gede juga kalau dari rencananya Terutama kalau misalnya jadi kerjasama sama Animoca Brands ini Nah tapi sayangnya tuh walaupun emang gede dan sekarang followers ya udah mulai Sampai hampir 200 ribu followers Sayangnya tuh sekarang lagi ada masalah guys Dimana katanya sekarang tuh ada permasalahan yang bikin dia kurang desentralisasi Atau alokasinya tuh kurang bagus lah karena token ekonomiknya jelek Nah ini tuh maksudnya disini guys kalau kalian lihat intinya tuh sekarang 47% Dari seluruh Apecoin itu akan dialokasikan ke pasar Jadi alokasi ke pasarnya tuh di bawah 50% yang biasanya menjadi tanda kurang baik lah untuk suatu proyek Nah jadi alokasinya tuh 53% bakal dialokasiin ke investor awal dan juga tim Dimana 15% itu bakal dikasih ke holder-holder NFT Board Ape Yacht Club dan Mutant Ape Yacht Club Yang intinya adalah turunan dari Board Ape Yacht Club NFT Nah terus 15% lainnya katanya bakal dikasih ke Yuga Labs ya karena Ape Coin ini tuh terinspirasi dari Yuga Labs ini Nah di luar 15% untuk Yuga Labs katanya 8% nanti bakal dikasih ke 4 founder atau si levelnya si Yuga Labs ini Jadinya bisa dihitung kira-kira 38% bakal masuk ke Yuga Labs dan Board Ape Yacht Club ekosistem Nah terus di luar itu 14% katanya bakal dikasih ke tim internal dan kontributor dari Ape Foundation yang bikin Ape Coin ini Nah terus 1% terakhirnya kabar baiknya sih katanya bakal didonasiin untuk konservasi monyet atau kera yang ada di seluruh dunia yang terlantarkan Jadi ada sisi baiknya lah tapi cuma 1% Nah karena 47% sisanya baru dialokasiin ke pasar ini membuat kekhawatiran Karena banyak yang khawatir ada manipulasi oleh pemilik awal atau ya yang tadi dapet gratisan atau airdrop tadilah intinya Nah jadinya itu yang menjadi masalah plus juga narasi ini katanya lagi didukung sama banyaknya whale dari Ethereum Nah katanya sekarang tuh ada sekitar 6,6 juta USD dalam bentuk Ape Coin yang baru aja dibeli kemarin banget nih Nah ini juga membuat narasi kenapa banyak orang yang takut sama token economicsnya atau alokasinya Karena biasanya kalau semakin banyak whale itu biasanya manipulasinya semakin tinggi Biasanya semakin banyak whale itu manipulasinya juga kemungkinannya semakin tinggi Karena biasanya kalau udah mulai banyak whale terus orang-orangnya lagi pada FOMO, retail-retailnya FOMO Yaitu naik turunnya kencang apalagi market capnya masih kecil karena proyeknya masih awal sekarang Nah jadi itu yang membuat kekhawatiran Tapi gue pribadi juga gak heran sih kenapa banyak whale yang beli Karena emang tadi roadmapnya jelas terus sekarang juga dapet dukungan dari exchange-nya tuh banyak banget Kalau misalnya kalian lihat guys di coin market cap Nah jadi walaupun harganya naik turun kayak gitu Sekarang bisa dilihat kalau misalnya ya bursa yang ngedukung tuh udah banyak banget Mulai dari Binance, FTX, terus juga Huobi, Coinbase, Kucoin Ini tuh udah banyak yang mendaftarkan Ape Coin di bursanya Mulai dari pasar spot sampai pasar derivatif kayak futures dan juga perpetual futures Nah jadinya karena udah mulai listing dan ini salah satu listing tercepet Karena salah dari Uniswap atau Decentralized Exchange ke Centralized Exchange kayak Binance itu cepet banget Ini tuh salah satu proyek yang dinanti-nanti sama orang Apalagi karena emang ini board API Art Club Ecosystem Jadi ya banyak orang kaya di dalamnya lah Bakingan orang kayaknya banyak dan kemungkinan itu juga yang mempermudah masuk ke exchange tadi Nah terus ya pertanyaannya sekarang bakal naik lebih tinggi gak sih Atau bakal naik setinggi board API Art Club Collection gak sih Nah ini yang perlu kalian ketahui guys Dimana kalau misalnya NFT board API Art Club itu kan non-fungible token Jadi satu board API Art Club tidak sama dengan satu board API Art Club lainnya Nah jadinya kalau satu naik ya satu lagi gak mungkin naik Ada kemungkinan gak naik setinggi yang satunya ini Nah jadi kalau naik gak harus bareng-bareng lah intinya bisa sendiri-sendiri Nah tapi kalau Ape Coin itu kan kayak crypto lainnya dia fungible token Jadi kalau satu Ape Coin sama dengan satu Ape Coin lain Jadi kalau mau naik ya harus naik bareng-bareng sama persediaan yang lainnya Nah jadi harusnya kalau misalnya naik ya akan lebih susah dan gak segampang board API Art Club Plus kalau naik harusnya masih nunggu kabar-kabar dari roadmap atau adopsi Atau rencana inovasi dari yang tadi sebelumnya diomongin Nah kabar baiknya sekarang bakal ada inovasi yang lumayan gede nih Dimana board API Art Club katanya bakal meng-guide Ape Coin untuk bikin metaverse other side Nah jadi other side ini tuh katanya bakal jadi versi lebih baik dari Decentraland Karena Decentraland sekarang metaverse terbesar di blockchain Ethereum Nah tapi bedanya sekarang karakternya tuh bakal lebih ke monyet Terus juga katanya nanti bakal ada beberapa NFT lainnya Yang intinya bakal bisa dimainin gak cuma sama holder board API Art Club Tapi yang gak punya NFT pun bisa ikutan ke metaverse-nya Nah katanya sih kabarnya belum ada detail lebih lanjut Tapi kemungkinan besar katanya bakal dilaunching di April 2022 alias bulan depan Nah terus sekarang Yuga Labs udah bikin teaser nih Dimana dia udah mulai ngasih tau kalau misalnya dia bakal meluncurkan metaverse ini Nah jadinya ini bisa dilihat di twitternya Kalau misalnya kalian mau lihat langsung karena ini agak-agak ngelag Jadi langsung aja kesini Nah ini kalau misalnya dilihat kayaknya gambarnya lebih bagus nih daripada NFT-nya Dimana ini bakal 3D lah intinya karena dia bakal pake grafik yang dipake Illuvium di metaverse-nya Solana Jadi lebih bagus dari The Central Land dan The Sandbox Game Karena kedua metaverse itu masih kayak pixelated dan belum 3D Jadinya ini kemungkinan bakal 3D tapi kemungkinan juga bakal lebih berat untuk dipakenya Karena walaupun The Central Land pixelated dia juga udah bikin banyak laptop atau komputer ngelag Dan kemungkinan ini tambah ngelag lagi Jadi ya kita tunggu aja lah kemungkinan adopsinya gimana Nah terus seperti yang gue bilang tadi Kalau misalnya kalian sadar kan emang ini hype-nya dari 17 Maret 2022 alias minggu lalu lah Nah ini tuh karena emang baru listingnya di beberapa exchange tuh di 17 Maret itu Dimana nih kalau misalnya kalian mau lihat ini naiknya sempet gila banget Bahkan sampai 40 dolar terus turun ke 6 dolar Jadi ini yang gue bilang emang di awalnya dibantingnya sempet tinggi Karena emang volatilitasnya masih tinggi banget Nah terus kabar baiknya sekarang tuh walaupun udah naik turun tinggi Dia tuh sempet koreksi tapi sekarang mulai ya pulih perlahan lagi lah Masih ada candlestick hijaunya Walaupun ini di time frame 4 jam dan belum mencerminkan pergerakan besar Nah tapi intinya ya gak separah shitcoin lainnya Yang dimana kalau abis listing tuh naik turun terus ambruk lah Walaupun emang di waktu listing di uniswap atau suji swap dia sempet naik tinggi Sekarang tuh pas masuk ke centralized exchange ya pergerakannya masih relatif normal lah Gak separah shitcoin lainnya Nah tapi balik lagi guys intinya kesimpulannya Kalau misalnya kalian mau beli Hati-hati karena ini masih baru market capnya masih kecil Walaupun sempet 700 juta Tapi turun ke 3 juta us dolar Ini tuh ya masih proyek baru lah Jadi kemungkinan naiknya bakal lama dan masih nunggu roadmap-roadmapnya Walaupun emang bukan shitcoin banget karena dia punya proyek Tapi ya masih mengkhawatirkan karena alokasinya 50% lebih itu bukan ke pasar Terus juga naik turunnya kenceng banget Terus ya masih belum jelas lah adopsinya apa Kecuali emang deal sama animoka brands tadi udah berlangsung Jadi intinya hati-hati kalau mau beli guys Oke Jangan lupa pakai uang dingin Atau uang yang kalian rela untuk hilang Karena ini naik turunnya kenceng Dan jangan lupa analisis dulu Dan jangan FOMO Please banget jangan FOMO Nah gue pribadi sih masih belum beli Karena gue pribadi masih menunggu agak turun ke di bawah 10 dolar lah Baru beli Karena walaupun emang ya naik turunnya kenceng Ini roadmap-nya bagus Tapi masih belum pasti Jadinya ya ini emang high risk high reward banget Jadi hati-hati Nah gitu aja deh guys update dari gue Kalau misalnya ada yang mau ditanya Langsung aja komen di video ini Dan kalau ngerasa bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di Youtube channel Koinvestasi Koinvestasi As always koinvestasi Semua bisa kripto